Halo guys, kembali lagi bersama saya, Pes Dreyakor Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca, di judulan juga thumbnail Kali ini saya akan kasih kalian tutorial cara menukarkan e-football point Dan juga klaim 5 ribu e-football point Dan sebelum kita ke videonya, seperti biasa Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di pencet dulu atau mau subscribe di bawah Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Like juga video ini, kalau kalian suka Dan share ke teman-teman kalian yang suka main Pes Mobile juga So, kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini, saya bakal bikin tutorial cara menukarkan e-football point Dan juga ngeklaim 5 ribu e-football point Dan jujur, saya awalnya tidak ingin bikin video ini Ataupun bikin video tutorial cara menukarkan e-football point Dan yang lainnya, itu karena saya rasa mungkin kalian sudah pada nonton di channel lain Jadi, kalau saya buat mungkin viewsnya atau kalian sudah pada tahu gitu ya Tapi, karena saat saya ngepost di tab komunitas Banyak banget dari kalian yang lainnya, kenapa tidak bisa ditukarin atau bagaimana caranya dan lain-lain Dan banyak juga yang request ya, akhirnya untuk saya bikin videonya So, disini kita langsung aja untuk video tutorialnya ya Ataupun ya cara menukarkan e-football point Itu yang pertama Disini kita ke icon shop Dan disini ada tukar point ya guys Tukar point Dan disini ada pilihan 3 ya Seperti yang kalian juga tahu Ada pemain dari seragam dan juga item Dan disini bisa kalian lihat untuk e-football point saya Di akun ini Rp13.000 ya Dan ini saran aja ataupun ya saya rekomendasikan untuk kalian Untuk seragam ini wajib ataupun ya kalian saya saranin Untuk ngeklaim ataupun dapetin baju ketiga ini ya Karena untuk baju ketiga itu menurut saya benar-benar sebuah item yang penting gitu ya menurut saya Karena kalian mungkin bisa dapet tambahan baju Dan juga tambahan apa ya Tambahan penampilan yang baru Dan disini seperti yang kita tahu Kalau kita klik ada tulisan seperti ini ya Lalu kita klik proleh lagi Dan disini kamu harus menyetujui ketentuan penggunaan agar dapat melanjutkan Dan disini ada tulisan juga apakah kamu ingin melanjutkan ini sekarang Dan disini kita langsung aja ke video tutorial cara menukarkannya ya Yang baru pertama kali Disini kita langsung lanjutkan aja Dan lanjutkan lagi Dan sekarang kita udah ada di website-nya ya guys Setelah kita klik tadi Lanjutkan dan lanjutkan Disini bisa kalian baca untuk Caution once you have linked your game account to economy.id Jadi Kalian kalau ingin menukarkan e-football point kalian Kalian harus mentautkan dulu atau link your game account atau akun kalian itu ke konami.id ya Itu syarat yang harus wajib kalian lakukan dulu Sebelum kalian mengukarkan e-football point kalian Jadi mungkin untuk yang belum mengkaitkan Ataupun yang gak tau caranya gimana mentautkan id konami Dengan akun kalian kalian mungkin bisa klik aja videonya di kanan atas Saya sudah pernah bikin video tutorialnya Cara mentautkan id konami Dan disini kita langsung aja proceed ya guys Kita pilih yang proceed Dan disini selanjutnya ada Kalian harus masukkan passwordnya ya guys Oke disini saya bakal skip aja Oke disini saya sudah masukin passwordnya Langsung aja kita login Oke Dan disini ada user agreement Ataupun Persetujuan penggunaan Dan disini kalian Jangan lupa untuk klik yang ini ya I accept the terms Jadi kalian setuju dengan Peraturan tentang e-football pointnya Atau tentang program point e-football Dan langsung aja kita accept Dan disini kita Proceed lagi Dan Kalian masuk lagi ke aplikasinya ya Dan disini Selesai guys Cuma segitu doang Kamu telah menyetujui perubahan yang dibuat Dan Seragam FC Barcelona 2008-2019 Ditambahkan Oke berarti kita sudah Dapat Misalkan kalian lihat Itu untuk yang Akun saya ya guys Atau di hp saya itu Seperti tadi Untuk caranya Dan Pemainnya juga sama Disini misalkan saya rekrut Lewandowski Langsung Bisa Ya seperti itu doang guys Untuk Cara kalian Menukarkan e-football point Kalian Kalian hanya perlu Mentautkan ID Konami Yang pertama Sarat wajibnya Yang kedua Kalian ikuti Cara-cara saya Seperti tadi ya Dan mungkin untuk kalian yang beda Ataupun ada yang Apa ya Saya pernah baca itu di komen OTP-OTP gitu Setelah kalian Suruh dimasukin angka Ya kalian Masukin angka aja Berapa aja Dan Kalian coba aja gitu ya Ataupun yang mungkin Sudah tahu Cara mengatasi yang ada OTP gitu Bisa juga komen di bawah Karena saya belum pernah Mengalamin Dan gak tahu guys Gimana Tulisannya Ataupun gimana Apa ya Arahannya itu Saya gak tahu Jadi Ya mungkin Yang tahu bisa komen di bawah Ataupun bisa bantu jawab Pertanyaan Yang mengalami masalah ya guys Nah disini kita rekrut lagi Juga bisa ya Karena tadi kita sudah Menyetujui Peraturan Ataupun Agreement Yang baru Tentang e-football pointnya Nah disini Kita bisa lihat aja Langsung ke Tim saya Dan Di seragam ini Bisa kalian lihat Udah ada Akuisisi 3 ya guys Jadi Kita udah dapet FC Barcelona Yang tahun 2008 2009 Dan juga Disini Pemainnya juga Saya sudah dapetkan ya Ada Robert Lewandowski Dan juga Kilini Dan itu dia guys Untuk cara Ataupun tutorial Menukarkan e-football pointnya Dan kita langsung aja Ke cara Mengklaim 5000 E-football pointnya Disini Saya saranin kalian Pakai link yang ada Di aplikasi PES kalian ya Jangan Pakai link yang dari Salin dari orang lain gitu ya Yang bukan dari PES Caranya gampang banget Disini kalian tinggal Ke pesan Dan kalian cari Yang ini guys Oke kita coba Scroll lagi Nah yang ini Kampanye Point e-football Plus Penautan ID Konami Dan disini Kalian langsung aja Ini Mencet yang ini ya Yang ada birunya ini Oke kita klik Dan sekarang kita Ada di Websitenya ya Dan kalian tinggal Langsung aja Ke bawah sini Dan kalian klik Claim your points Here Dan Oke kita lihat Nah Seperti ini ya Tulisannya Kalau disini ada Number of times You can receive This E-football point Itu artinya Nomor Ataupun berapa kali Kamu bisa Menerima E-football point Disini 1 Artinya kita Artinya kita bisa Mengklaim ya Tapi kalau disininya 0 Berarti kalian gak bisa Mengklaim E-football point Yang 5000 itu ya Disini kita bakal Coba Cobain untuk Konami ID login Dan Apakah bisa Disini kita lihat Dan Oops Page not found Ya Error 404 Pasti Banyak dari kalian Yang juga Mengalami hal sama Tentang Cara mengklaim 5000 E-football point Ini ya Tapi disini Saya bakal coba Ataupun Saya udah pernah Coba sih ya Caranya itu Kalian tinggal ini guys Klik Sign out Oke Kita tunggu Oke Dan setelah menunggu lama Muncul tulisan Seperti ini ya Kalau kalian Klik sign out Dan disini Kalau kalian baca Yang bahasa inggris Disini kalian bisa baca We regret to inform you That The site is currently Busy Due to high level Of traffic Creating difficulties In logging in Itu artinya Jadi Konami menyesal Memberitahukan Kalau website Sedang Sibuk Karena High level Ataupun Banyak banget Traffic Yang masuk Untuk Login Jadi Konami Meminta kita Untuk Merekomendasikan kita Untuk mencobanya Di lain waktu Nah jadi Sebenarnya Untuk solusi Yang Meklamb 5.000 E-Football Point ini Konami menyarankan Atau rekomendasikan Kalau kalian Coba Lagi Di lain waktu Atau Misalkan kalian nih Jam Sekarang Misalkan kalian Login Jam 11 Misalkan Kalau kalian gak bisa Kalian coba Di jam lain Mungkin pada saat Jam 11 itu Banyak banget Yang sama Login Juga Jadi BC Ataupun Sibuk Websitenya Dan Down Dan disini juga Kalian bisa baca Yang terakhir Konami Would like to apologize Meminta maaf Atas ketidaknyamanan Yang dikarenakan Nah jadi Untuk Solusi dari E-Football Point ini Seperti itu ya Dan mungkin Untuk kalian yang ngebut Atau yang ingin banget Sekarang gitu ya Untuk Ngeklaim 5.000 E-Football Point itu Mungkin kalian bisa langsung aja Balik lagi ke aplikasi PES kalian Dan kalian klik lagi Yang ini ya Link yang di Pesan Oke kita masuk lagi Lalu kita ke bawah lagi Dan Claim your points here lagi Oke kita coba lagi Economy ID Login Apakah bisa Ataupun Masih sama Nah kalau sama seperti ini Kalian klik sign out ini ya Oke kita klik sign out Dan Ternyata bisa guys Kita langsung aja Disini Klik log out yang ini ya Oke dan Kita Kembali Lalu kita kembali lagi Ke aplikasi PES kalian Dan kalian Masuk lagi ke Ini Klik lagi yang link di pesan Yang ini yang warna biru Dan kita udah Ada lagi di Websitenya Dan Kalian Claim your points here Atau klik lagi yang itu Dan Economy ID Login Dan disini Kalian masukin Akun Kalian Email dan juga Passwordnya Oke disini Saya sudah masukin Email dan juga Password akun yang Di aplikasi PES nya Dan kita langsung aja Login Apakah berhasil Kita lihat Oke Dan You just Obtain 5.000 EFootball Point guys Dan kita langsung aja Coba cek Di Aplikasinya langsung Disini ke PES Kita coba cek ya Oke dan Kita coba lihat Ditukar point Point nya Jadi 13.000 Ya guys Yang tadinya Itu 8.000 Tadi Kalau gak salah Karena kita Udah tukerin dengan Seragam dan Lewandowski Cilini Dan itu ya guys Cara mengklaim 5.000 EFootball Point Kalian cuma tinggal Sign out Ataupun kalian Keluar dulu Relogin ya Istilahnya Karena Mungkin servernya Ya kalian tau Servernya ngedown Karena banyak banget Yang login Jadi kalian keluar dulu Terus login lagi Dan Ikuti aja caranya Seperti yang saya lakuin tadi Karena saya udah Cobain di 4 akun Yang saya punya Dan semuanya berhasil Bisa mengklaim 5.000 EFootball Point Dan mungkin Itu aja guys Untuk video tutorial Cara Mengtukarkan EFootball Point Dan juga mengklaim 5.000 EFootball Point Terima kasih Untuk kalian sudah Nonton video Sampai habis Jangan lupa juga Untuk klik tombol Subscribe di bawah Aktifkan juga Langsung notifikasinya Biar kalian tidak Ketinggalan Video-video saya Selanjutnya Like juga video ini Kalau kalian suka Dan share Ke teman-teman kalian Yang suka main Sampai juga So kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax